Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Zafitri Dwi Gulansari Disini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai ekonomi Islam Intro Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi masyarakat yang berbasis Islam Ekonomi Islam didasari dengan 4 pengetahuan Yaitu pertama Al-Quran, kedua Sunnah, ketiga Ijma' dan yang keempat adalah Qiyas Intro Ada 3 aspek dalam ekonomi Islam Yang pertama adalah aspek Akhidah Yang kedua adalah aspek Syariah Dan yang ketiga adalah aspek Ahlak Dalam ekonomi Islam mempunyai 5 prinsip yang nantinya menjadi inspirasi untuk teori-teori ekonomi Islam Yang pertama adalah Tauhid Yang kedua adalah Adel atau Keadilan Yang ketiga adalah Nubuah atau Kenabian Dan keempat adalah Khalifah atau Pemerintah Dan yang terakhir adalah Ma'at Dalam ekonomi Islam terdapat 4 karakteristik utama Yang pertama adalah Adil Yang kedua adalah Tumbuh Sepadan Bermoral dan Beradab Setelah kita mengetahui bagaimana dasar ekonomi Islam, pengertian ekonomi Islam, karakteristik ekonomi Islam, dan prinsip ekonomi Islam Etika perilaku konsumsi juga diatur dalam Islam Yang pertama, jenis barang yang dikonsumsi adalah baik dan halal Kuantitas barang yang dikonsumsi tidak berlebihan Kemanfaatan atau kegunaan barang yang dikonsumsi juga tidak berlebihan Untuk mendapatkan apa yang kita konsumsi harus sesuai dengan syariat Islam Tidak melanggar, langgaran telah ditentukan dalam Al-Quran dan Hadis Perlaku produksi dalam ekonomi Islam Tujuan inti produksi dalam ekonomi Islam adalah untuk meningkatkan kemaslahatan umat Perbedaan produksi dalam ekonomi Islam dan konfesional adalah Produksi dalam Islam memandang manusia sebagai objek yang didorong oleh nilai-nilai Islam Nilai-nilai pokok yaitu zuhud dan ikhtihsat Lembaga keuangan syariah Islam Prinsip bank syariah ada empat Yaitu sidik, tablik, amanah, dan fatwalah Syarat-syarat transaksi perbankan syariah diantaranya adalah Tidak mengandung unsur kezeliman Bukan riba dan haram Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain Tidak mengandung sudi, maishir, serta penipuan atau gahar Yang terakhir adalah Baitul Mal Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak al-jihad yang mempunyai tugas khusus menangani segala urusan umat Baik penerimaan atau maupun pengeluaran umat Sekian penjelasan saya mengenai ekonomi Islam Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih